Pemirsa Persib Bandung tidak akan diperkuat oleh tiga pemain intinya pada laga menghadapi Kalteng Putra di Stadion Sujalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa Besok. Ketiga pemain tersebut yakni Zekiel Enduasel, Reni Mihelik, dan Pejuga Gawang M. Nasir. Persib Bandung dipastikan kehilangan tiga pemain kuncinya saat menjamu Kalteng Putra di Stadion Sujalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa Besok. Dua orang pemain asing Maung Bandung, Ezesil Enduasel, dan Reni Mihelik tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Sementara M. Nasir harus absen cukup lama karena cedera patah tulang kering yang dideritanya saat berhadapan dengan Persija Jakarta pekan lalu. Pelatih Robert Reni Albert mengaku, kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi tim Persib yang sedang berjuang untuk naik ke papan atas. Dirinya harus memutar otak lebih keras untuk mempersiapkan skema bermain yang ideal dengan stok pemain yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Reni Albert di geraha Persib Senin Siang. Menurut Robert, Persib sebenarnya memiliki banyak pemain menyerang, tapi bukan yang benar-benar bertipe finisher seperti Ezesil. Sebagai alternatif, dirinya meminta kepada pemain di lini kedua untuk lebih agresif dalam membantu penyerangan. Sedangkan sebagai pengganti Reni Mihelik, Albert mengaku tidak terlalu khawatir, sebab tim Maung Bandung punya banyak pemain tengah yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Mihelik. Saya pikir kita tidak akan tahu realitas, tapi bagi saya, bukan pemain yang tidak bermain, bagi saya yang penting adalah pemain yang tidak bermain. Jika seseorang datang ke tim, itu memberi kesempatan untuk menciptakan bahwa mereka juga menerima sesuatu. Ini adalah pengganti untuk pemain. Sementara itu mengenai kondisi keeper M. Nasir yang cedera cukup parah, Robert Albert tengah menunggu rekomendasi dari pelatih keeper Gatot Prasetyo.